Dan efeknya ke Mas Anies saya, mohon izin Mas Dedik, Pak Gilbe, Mas Bang Gilbert Mas Anies tidak bodoh, justru bijak dan cerdas Saya bilang gitu karena Saya belum pernah bilang Mas Anies bodoh Mas, sorry, Mas Bang Gilbert tadi bilang bertentangan sama hukum, saya jawabnya Kenapa 2021? Karena Mas Anies tekun mengikuti proses Yang pertama ada Pergub lebih dahulu, nomor 18 tahun 2020 Pergub ini izin pemantap manfaatan ruang Kalau ruangnya ruang jelas sederhana Tapi ruang-ruang di mana ada banyak kasus turunan Termasuk yang di pelumpang itu bukan cuma itu ada Dispute antara Pertamina sama rakyat Tapi rakyatnya sudah ada Jadi kalau perumahan Bang Gilbert, kita mau nikah harus izin Ini sudah jadi, sudah punya anak bahkan Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dengan memberikan KTP, baik, benar, bijak Termasuk apa yang diberikan Mas Anies dengan IMB Kawasan Itu baik, bijak, dan benar juga Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat, rakyat, rakyat Wartaekonomi.co.id Pendukungnya mohon nentikan pertikaian Jokowi dan Anies Beswedan sama-sama salah Soal tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang Sikap kurang etis di tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang Ditunjukkan Kubu Jokowi menyalahkan Anies Beswedan Karena memberikan izin mendirikan bangunan ke warga sekitar lokasi Sedangkan perlawanan dilakukan pendukung Anies dengan menguak Bahwa Jokowi lah yang memberikan KTP kepada warga sekitar di 2012 yang lalu Merespon hal ini Pakar kebijakan publik dan ekonomi narasi institut Ahmad Nur Hidayat menegaskan Baik Jokowi ataupun Anies sama-sama salah dalam ambil keputusan Salah pemberian KTP DKI tahun 2012 kepada warga di Baverzon Depo Pelumpang Pemberian IMB oleh mantan gubernur Anies Beswedan Kepada warga di Baverzon Depo Pelumpang tahun 2021 Juga sebuah kesalahan Ujar Ahmad dalam keterangan resmi yang diterima Wartaekonomi.co.id hari Rabu 8 Maret 2023 Lanjut Ahmad Jika narasi saling menyalahkan terus dilakukan Maka menurutnya yang paling salah adalah langkah yang dilakukan Jokowi Bukannya tanpa alasan Pemberian KTP oleh Jokowi kepada warga yang berada di zona berbahaya Dianggap membuka gerbang warga yang merasa legal Tinggal di kawasan tersebut Hingga terjadi pemberian IMB oleh Anies Jika diukur Maka siapakah yang bobotnya kesalahannya paling tinggi Tentunya masyarakat bisa membuat IMB Karena telah memenuhi persyaratan administratif Yaitu Mempunyai KTP Tanpa adanya KTP Maka IMB tidak akan bisa diterbitkan Jelasnya Dengan demikian Maka mantan gubernur DKI Jokowi Yang paling besar bobot kesalahannya Tambahnya Solusi yang bisa dimulai menurut Ahmad adalah Edukasi kepada masyarakat Mengenai bahayanya tempat tinggal berdekatan dengan depo bahan bakar Terlebih Pemerintah tak memfasilitasi buffer zone Upaya memutus kesalahan fatal adalah melalui edukasi pada masyarakat Tanah Merah Terlepas dari mereka dapat KTP dari Pak Gub DKI Jokowi 2012 yang lalu Atau dapat IMB dari Pak Gub DKI Anies Beswedan Mereka harus direlokasi karena mereka tinggal di zona berbahaya Nyawa lebih utama daripada lainnya Terangnya Karena kondisi bukan cuma di pelumpang Di beberapa kilang minyak kita itu sudah tua Dan tadi Bang Gies lihat Ada enam yang lokasi memang dekat dengan pemukiman Sehingga akar masalahnya adalah Segera audit teknologi Audit sistem Yang Dedik bilang Agar Keselamatan Keselamatan Rakyat 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 Itu yang utama Dan efeknya ke Mas Anies saya Mohon izin Mas Dedik Pak Gilbet Mas Ki Bang Gilbet Mas Anies tidak bodoh Justru bijak dan cerdas Saya bilang gitu karena Saya belum pernah bilang Mas Anies bodoh Mas Tadi Sorry Ki Mas Bang Gilbet tadi bilang Bertentangan sama hukum Saya jawab Kenapa 2021 Karena Mas Anies tekun mengikuti proses Yang pertama ada Pergub lebih dahulu Nomor 18 Tahun 2020 Pergub ini Izin Pemantap manfaatan ruang Kalau ruangnya ruang jelas Sederhana Tapi ruang-ruang Dimana ada banyak kasus turunan Termasuk yang di pelumpang itu Bukan cuma itu ada Dispute antara Pertamina sama rakyat Tapi rakyatnya sudah ada Jadi kalau perumahan Bang Gilbet Kita mau nikah harus izin Ini sudah jadi Sudah punya anak bahkan Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dengan memberikan KTP Baik Benar Bijak Termasuk apa yang diberikan Mas Anies Dengan IMB Kawasan Itu baik Bijak Dan benar juga Kenapa Dengan dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Sesuai Tahun 2 Oktober 2021 Nah di bab ini Nah di bab ini Niatnya adalah solusi sementara Tapi diajak ngomong Tadi barusan juga ngurus Tadi barusan juga ngurus gimana ngeluarin jenazah dari saudara kita yang sudah terindikasi Segera keluar itu belum keluar juga pengen segera jadi duduk bareng kita selesaikan Gimana ke depannya Ini harus menjadi yang terakhir Ini juga harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan integratif Karena ini seperti kucuk gunung es yang kelihatan sedikit tapi akar masalahnya dibawa banyak yang kasus seperti ini Objek vital nasional kita harus segera diaudit agar betul-betul buffer zonenya mitigasi sistemnya semua betul-betul sepakat Tadi sampai sekarang pengadilan belum memberikan keputusan yang definitif Jadi ini bukan one single cases tapi multi cases yang penyelesaian juga harus melibatkan semua pihak Dan kita perlu kesabaran dengan fokus paling utama rakyat, 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 masyarakat di pelumpang, masyarakat di pelumpang Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar Bagaimana menanggapi komentar di kolom komentar di kolom komentar?